Unit pidum Polres Oku Timur berhasil menangkep 2 huang tesangko pembegalan. Dari catatan polisi, tesangko merupakan kresi dipis jeruk kasus yang sama. 2 huang pelaku pembegalan yang kerap melakukan aksi kejahatannya di Kabupaten Oku Timur akhirnya berhasil ditangkep tim opsional unit pidum Satreskrim Polres Oku Timur. Juru melakukan aksi pembegalannya, kedua tesangko tersebut terkenal kejem karena tidak segen-segen melukoi korbannya guno ke senjata api dan senjata tajam. Kedua pelaku yang berhasil ditangkep masing-masing berinisial HBI, warga desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buai Madang, dan CS, warga desa Negeri Pakuan, Kecamatan BP Peliung. Di hadapan penyidik, keduanya mengaku sudah melakukan pembegalan sebanyak 4 kali di Kabupaten Oku Timur dan juru melakukan aksinya, mereka lakukan secara berkelompok dengan sejumlah pelaku 4 huang. Aksi pembegalan terakhir sebelum kedua pelaku tersebut tertangkep terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 di Jalan Desa Amanjaya, Kecamatan Buai Madang. Padahal saat itu, kedua pelaku dengan kedua rekannya berhasil ngembek secara pakso sekolunit sepeda motor milik korbannya dengan cara memepet dan mengancam korbannya di tengah jalan sehingga korban nyerah ke sepeda motor yang dikendarainya. Kanit pidum saat reskrim Polres Oku Timur, Ibda M. Nabil pas ditemui di ruang kerjanya mengungkap ke kedua pelaku tersebut berhubung ke residipis kambuhan yang pernah dihukum dengan kasus yang samo. Keduanya dijarah dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Kami tangkap dalam kasus pencurian yang kekerasan pasal 365. Jadi setelah kami mendapat laporan dari masyarakat, dari korban, kami langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah kami menemukan tanda-tanda dan keberadaannya, kami langsung melakukan upaya paksa yaitu penangkapan dari tim opsional unit pidum Oku Timur dan kami tangkap di dalam rumah juga residivis. Untuk ancaman hukuman dari pasal 365 pencurian yang kekerasan yaitu 8 tahun penjara. Maini petugas kepolisian dari unit pidum Polres Oku Timur lagi melakukan pembebasan terhadap dua pelaku lainnya.